Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Musyawara Besar ILC 2020 kepada Saudari Widya Sari SPD. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Moda MC, Moderator of Ceremony. Selamat datang kepada Ketua HMP, Kuat, Saudara Kuat, dan Ketua ILC, Saudara Danang. Saya Widya Sari sebelumnya mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kekurangan di saat ini. Pertama-tama, saya mohon maaf sekali lagi tentunya kegiatan ILC ini atau kegiatan Mubas ILC diharapkan hari ini untuk mendapatkan Ketua ILC untuk perwadaan selanjutnya. Singkat saja dari saya, semoga nantinya kegiatan atau Mubas pada hari ini kita mendapatkan suatu terobosan baru untuk ILC ke depannya dengan mendapatkannya Ketua ILC yang baru. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Saudari Widya Sari. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua ILC kepada Saudara Danang Ardi S. Kepuners. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiatu. Namo buddhaya. Om swastiastu, Mas Tanah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan musyawarah besar bidang ALC yang ke-14. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang saya hormati. Mas Fuad Hamaminata, sebuah aku Ketua HMP yang terpilih untuk periode tahun 2021. Kemudian rekan-rekan Ketua Bidang, tamu-tamu undangan yang saya hormati. Kemudian para pengurus ILC baik tahun 2020 dan juga tahun 2021. Kemudian kepada segena panitia yang telah mempersiapkan acara pada pagi hari ini dengan baik. Kemudian sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua HMP Pasca Sarjana. Sekaligus membuka acara musyawarah besar ILC 2020. Kepada Saudara Fuad Hamaminata SD. Kami persilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bidang ILC ini sangat membantu sekali untuk teman-teman Pasca Sarjana yang ingin belajar. Jadi saya ucapkan selamat dan semoga lancar acara untuk pagi hari ini. Dan nanti harapannya dari musyawarah ILC ini bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap teman-teman Pasca Sarjana. Saya akhiri kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fuad Hamaminata SD. Acara selanjutnya saya serahkan kepada badan pengurus hari ini selaku moderator untuk mengambil alih acara pemaparan laporan pertanggungjawaban. Dan kepada yang pertukas kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita akan memasuki LPJ ya, saya selaku moderator. Sekaligus yang akan memaparkan LPJ untuk yang pertama. Sebentar, kita share screen dulu ya. Baik, kami akan memaparkan laporan kerja Badan International Language Center tahun 2020. Yang pertama adalah ketua umum, yaitu saya sendiri. Untuk kegiatan yang pertama adalah open recruitment bersama HMP dan juga bidang lain di HMP. Jenis kegiatan exhibition, tujuannya untuk memperkenalkan ALC sebagai salah satu bidang HMP kepada mahasiswa baru di UGM. Statusnya sudah terlaksana dengan baik, waktu pelaksanaan Februari dan September 2020. Kemudian realisasi 48 mahasiswa baru mendaftar untuk bergabung dengan kegiatan ALC. Kemudian untuk evaluasi kegiatan, masih ada yang tidak mengetahui open recruitment ALC dilakukan bersama dengan HMP. Rekomendasi, perlu exposure yang lebih banyak dalam memanfaatkan sosial media supaya dapat menjangkau pada masyarakat pasar-saranya secara lebih luas. Untuk biaya dan sumber biayanya, tidak menggunakan biaya. Kemudian memasuki cara selanjutnya yaitu pembacaan tata-tata tip musyawara besar yang akan dibacakan oleh pimpinan sidang dan kemudian akan dilanjutkan dengan sidang musyawara besar ALC 2020. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Mubas akan kita mulai. Baiklah, Mubas kita akan mulai. Saya Widya Sari dan sebagai pimpinan sidang 1 dan rekan saya pimpinan sidang 2, Nadia Devista dan pimpinan sidang Ia Wahyuni Kias, akan memimpin Mubas Musyawara Besar di bidang yang ke-7, yang ke-14, International Lame Sinter HMP UGM 2020. Dengan mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, saya akan memimpin sidang. Oke, untuk tata-tata tip musyawara internal bidang 14 International Language Center ILC IMP UGM 2020. Bab 1. Nama, Waktu, dan Tempat. Pasal 1. Nama. Kegiatan ini bernama Musyawara Internal Bidang IMIB ke-14 International Language Center ILC HMP UGM 2020. Apakah porung menyepakati terkait pasal 1? Bab 1. Pasal 1. Sepakat. 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 Baiklah. Pasal 1. Bab 1. Sepakat. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Diva Vista. Saya Pimpin Nasi Dango 2. Saya akan melanjutkan pembacaan GBHO. Garis-garis besar haluan Organisasi International Language Center ILC UGM. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama pengantar dalam perkembangannya pendidikan. Pasca Sajana Universitas Kejamada telah memiliki lebih kurang 100 program studi setingkat S2 atau S3 yang pengelolaannya berada di Sekolah Pasca Sajana dan 18 fakultas. Sebagai universitas ternama dan dikenal sebagai Universitas Kerakyatan. UGM sedang berupaya keras mewujudkan visinya sebagai Universitas Riset Bertaraf Internasional. Keberadaan mahasiswa Pasca Sajana ini jumlahnya sudah mencapai belasan ribu sangat strategis untuk berpartisipasi dalam proses pencapaian visi dan misi UGM. Karena mereka memiliki potensi intelektualitas yang tinggi. Mahasiswa Pasca Sajana sebagai salah satu komponen bangsa dan bagian integral dari civitas akademik UGM perlu mengembangkan potensinya hal ini agar dapat bersinergi bagi pencapaian visi dan misi UGM. Sekarang langsung saja menuju acara yang selanjutnya yang akan dipandu oleh Mbak Alipa yaitu acara Ice Breaking. Kepada Mbak Alipa, waktu dan tempat, saya persilahkan. Halo, selamat siang semuanya. Bentar ini kok videoku. Selek banget, nanti. Halo, selamat siang. Bisa aja. Jadi Ice Breaking ini nanti kita main seneng-seneng aja. Jadi aku udah bikinin quiz buat teman-teman dan kakak-kakak semua. Jadi pakenya kahut ya. Udah pernah pake kahut belum? Udah. Udah pernah pake kahut. Dan yang belum nanti, ini ya, aku ketikin websitenya di kolom komentar. Jadi nanti yang belum punya aplikasi kahut, nanti ketik kahut.it di Google, terus nanti kita main. Oke, aku mulai. Satu, dua, tiga. Mulai, mulai, mulai. Mulai, mulai. Ini tebak-tebakan sih. Maaf, yuk pake bahasa Inggris. What comes once in a minute, twice in a moment, but never in a thousand years. Pilih, guys. Cuman 20 detik loh. Ayo, pilih, pilih, pilih. Tadi yang ikut 20 orang ya. Ensesnya halus 20. Udah, aduh. Ada tiga orang yang bener. Yang belum jawab tadi. Banyak kayaknya ya. Ada, Bob Whisper. Ada tiga orang. Terima kasih telah menonton.